Kepala Desa Payang, Dewi Arnawati menyampaikan bahwa cakupan vaksinasi di desanya telah mencapai 90% hingga hari ini. Meski demikian, warga desa payang tetap disiplin prokes. Selain berkaitan dengan percepatan vaksinasi di area desa, hal tersebut sekaligus meningkatkan kepedulian warga setempat untuk tetap disiplin prokes. Karena memang, vaksin tidak serta-merta langsung terbebas dari paparan COVID-19. Ajakan untuk vaksin pada warga setempat tentu membutuhkan kerja keras bersama. Dengan memberikan kemudahan akses bagi warga, di mana bagi yang tidak bisa datang ke lokasi vaksinasi, akan dijemput petugas medis untuk divaksin. Jadi warga saya yang belum vaksin, saya data lagi yang sudah siapa yang belum cepat. Kalau masih ada, saya datangkan lagi. Kalau yang tidak bisa atau mungkin sakit atau tidak jalan yang sudah sepo-sepo, saya datangin ke lokasi rumah. Untuk itu, sosialisasi terkait penerapan prokes pada masyarakat masih sangat diperlukan. Mengingat, sebagian masyarakat mulai abai lantaran sudah divaksin dosis 2. Tim Liputan, Cahaya TV 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 Terima kasih.